Iya ini untuk teman-teman yang ingin bikin 360 video boot ya ini ada contohnya Nah kita disini pakai besi hulu nanti untuk tengahnya kita pakai bearing ini bearing UCF ini yang ini ini slidernya nanti coba saya tunjukkan yang lebih jelas ya nanti atasnya seperti ini modelnya Hai tutupnya seperti ini dan nanti yang bawah ini adalah asnya terus disini ada tutup MDF kalau teman-teman mau pakai plat juga bisa pakai plat atasnya nah terus kemudian nanti as ini ini kan pijakan atas ya nanti teman-teman apa yang foto di atas ini terus asnya itu masuk ke mana saya yang bawah ini nanti masuk ke sini nah asnya masuk kedalam sini ya teman-teman terus untuk putarannya ini Hai ini kita sebut slider ya atau rotarinya nah rotarinya ini kita pakai bearing Hai terus nanti teman-teman bisa pakai plat untuk duduk dan bearingnya terus ada pulih nah ini pulih pulih ini yang mengikat bearing ya jadi nanti kalau teman-teman bikin rangka ini pulih ini nanti yang mengikat bearing Hai atas bearing ini diputar oleh motor nah ini motor stepplenya terus kita akan coba ya putarkan ini kita putar nah ini putar kiri ya tombol A kita putar kanan Hai nah terus kita stop kita mainkan speednya kita turunkan ya ini kenceng dan turunkan denger ya suaranya lebih pelan ya dan ini kecepatan ini bisa kita perlambat nanti menyesuaikan dari kebutuhan teman-teman aja dan ini kalau sudah diset dia enggak akan berubah ya kursi gitu ya Hai juga putar kanan Hai dan untuk dibawah sini kita ada kaki ya teman-teman ini kaki untuk adjuster naik turunnya kalau posisi medannya itu tidak rata dan untuk yang slidernya ini nanti ada slidernya ini yang panjang ini slidernya nanti disorong ke dalam situ ya ini ada nah ini slidernya nanti ada tiangnya masuk ke sini ya tiangnya kita pakai tiang tripod itu untuk papan MDF ini nah nanti papan MDF ini kita taruh atau kita baut ya di atas plat eh di atas rangka ini jadi teman-teman yang mau rakit sendiri bisa silahkan untuk pakai desain Hai desain saya ini monggo bebas kalau bermanfaat silahkan dipakai untuk kita saling berbagi Nah untuk mesin ini kita bisa pakai dinamo macam-macam ya kalau mau pakai dinamo wiper bisa dinamo Oh yang biasa itu juga bisa kalau ini kita pakai dinamo stepper nah kebetulan ini kita bikin sendiri Nah kalau teman-teman ada yang pengen bikin kayak gini modelnya kayak gini cuman eh untuk asnya ini kan kita pakai as lima senti ya ini kita dua as ini lima senti sampai bawah situ terus disini juga 4, 4,8 eh 4,8 3,8 berapa itu hampir ini 4 sentian nah dengan tebal yang ini tebalnya segitu ya teman-teman minimal Nah jadi ini kita pastikan asnya ini besar dan untuk platnya untuk holo-nya kita pakai yang 1,8 ini kita injek disini aja dia nggak papa teman-teman ini mau di kita pijak orang 4 pun juga 45 kuat Insyaallah Nah teman-teman yang mau pakai desain ini bisa Monggo silahkan kalau teman-teman butuh mesin juga kita ada mesinnya kita juga jual e-bearing bisa beli online as bisa beli online atau di tempat teman-teman pulih juga semua ada di online nah cuman kalau teman-teman pengen satu set pengen bikin cuman males untuk cari ini mod apa bearing dan lain-lain kita juga jual kita bisa fasilitasi Hai teman-teman nanti kita kirim kita kirim as bearing pulih mesinnya juga terus dudukan slider Nah terus nanti teman-teman tinggal slider ini sama hulu yang bawah ini sama yang atas nanti asnya kita bantu cuman kalau teman-teman udah ada ya bisa bikin sendiri untuk motornya bisa pakai motor yang lain kalau ini kita bisa atur ya speednya nah pelan ya akan percepat ini juga sudah ada lampu LED nya ya dan stripnya lebih kencang lagi juga bisa Oke seperti teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe-nya terima kasih terima kasih terima kasih